Halo teman-teman kembali lagi di video day review di video kali ini saya akan mereview sebuah peralatan yang biasa saya pakai untuk membuat YouTube nah ini ada tripod untuk paket vlog juga bisa ya ini saya beli dengan harga Rp99.000 dan sudah mendapatkan paket lengkap ada LED dan ada shotgun mic dan ada holder untuk membuat video ya atau untuk menempelkan HPnya nah di awal saya tidak membeli peralatan yang begitu bagus teman-teman saya mulai dengan peralatan yang sangat murah setelah saya konsisten baru saya membeli peralatan yang sangat bagus ya dan peralatan ini multifungsi sekali teman-teman Nah setelah itu saya berjanji kepada diri saya sendiri setelah saya mencapai 1000 subscribe saya akan upgrade ya untuk peralatan YouTube saya dan Alhamdulillah video YouTube saya sudah tembus di angka 1000 dan saya upgrade membeli B study 3x ya untuk meningkatkan kualitas kualitas video saya agar lebih bagus Nah di dalamnya itu terdapat buku panduan dan garansi ya seperti ini oke dan mendapatkan juga eh tali ya di untuk tasnya ya Nah seperti ini dan mendapatkan tripod tripod ya Nah seperti ini tripodnya di dalam paketnya ya jadi saya beli paket ini dengan harga 700 ribu teman-teman untuk link pembeliannya nanti saya sertakan di link deskripsi video ini Oke seperti ini ya teman-teman tasnya sangat bagus sekali ya untuk beri kabis tadi 3x ini Oke kita buka dalamnya seperti apa ya untuk eh gimbal ini ya Oke wah sangat eksklusif ya sangat bagus sekali ini terdapat untuk chargernya masih USB ya untuk perika B steady 3x dan saya juga beli hand gripnya nih teman-teman ya ini aksesorisnya agar terlihat terlihat lebih bagus ya ketika kita membuat video sinematik atau video vlog ya Nah seperti ini alatnya nah ini talinya sudah saya pasang ya kemarin ya di sini ada tali untuk pengikatnya agar lebih stabil ketika kita membuat video tetapi fungsinya hanya ke aksesoris aja sih teman-teman nah ini ya tripodnya seperti ini disini disini juga kita nanti akan coba ya pasang eh alatnya seperti apa mengenai fungsinya ya Oke ini hand gripnya untuk link pembeliannya saya akan taruh di deskripsi video ini Oke kita pasangkan dulu untuk teman-teman bagi youtuber pemula jangan menunggu mempunyai alat yang sangat bagus ketika ingin membuat video saya sarankan ketika teman-teman ingin memulai buatlah dengan sesederhana mungkin tetapi teman-teman konsisten setelah itu ketika teman-teman sudah konsisten baru teman-teman melengkapi peralatannya ya ini ini hanya saran dari saya Oke kita lanjut pasang lagi ya Nah seperti ini untuk memasangnya ya eh setelah memasang handgrip kita pasang tripodnya dibawah Oke kita kuatkan dan kita kencangkan ya ya sip nah seperti ini ini oke kita pasang ini ya di sini untuk LED nya ya kalau kita bikin video malam agar terlihat lebih terang ya fokus videonya Oke kita pasang di samping sebelah sini oke sip dan kita pasang shotgun mic ya di samping LED tadi oke seperti ini sip nah seperti ini teman-teman tinggal kita pasang dan stabilkan gimbalnya oke setelah seperti ini kita hubungkan smartphone ke gimbal ya kita download dulu untuk aplikasi base base steady ya oke di sini saya sudah download ya tinggal saya hubungkan saja melalui bluetooth ya ke aplikasi base steady pro atau b-steady Oke kita pasang ya seperti ini cara memasangnya Oke kita stabilkan dulu ya teman-teman untuk teman-teman ya yang masih pemula memegang gimbal saya mendapatkan informasi jangan pernah menyalakan gimbal tanpa beban atau tanpa handphone ya karena akan merusak gimbal itu sendiri teman-teman Nah setelah stabil seperti ini kita langsung konekkan ke bluetooth dan kita pasang audio jack dulu ya untuk ke shotgun mic nya Oke kita stabilkan dulu teman-teman Nah kita masukkan ya audio jacknya ke shotgun mic nah setelah koneksi bluetooth sudah menyala langsung kita nyalakan tombol power di aplikasi base steady ini oke langsung kita konekkan ya otomatis langsung masuk ke kamera ya Nah ini joysticknya ya teman-teman Oke kita akan tes joysticknya dulu ya jadi joysticknya seperti ini ya sangat unik ya jadi seperti analog ya oke teman-teman disini kita tidak akan bahas fitur dari base steady ini ya saya hanya ingin memperkenalkan saja untuk youtuber pemula seperti ini ya alat menggunakan HP ya jadi teman-teman teman-teman jangan berputus asa ya ingin menjadi youtuber dengan HP pun kita sudah bisa teman-teman menjadi seorang content creator yang shotgun mic nya pun kita bisa balik ya ketika kita ingin membuat vlog ya kita arahkan kepada diri kita ya untuk shotgun mic nya dan sama halnya lampu LED ya bisa kita balik ketika kita ingin membuat vlog ya Nah tetapi kalau teman-teman ingin mereview suatu produk tinggal kita putarkan arah shotgun mic atau LED nya oke teman-teman seperti ini ya jadi ketika saya memulai pun saya sama teman-teman saya tidak membeli alat yang begitu bagus saya memulai dengan alat yang sangat murah ya dan Alhamdulillah saya dapat rezeki hari saya beli alat yang lumayan bagus ya untuk meningkatkan kualitas video nah seperti ini ya teman-teman LED nya ya sangat terang sekali ya LED ini sudah terdapat dipakai Rp90.000 yang kemarin saya beli dan sekarang masih terpakai ya teman-teman kayak mantap sekali ya teman-teman jadi ketika kita ingin vlog suatu produk atau review jadi kita seperti youtuber ya youtuber yang udah sangat besar ya menggunakan alat ini jadi tingkat kepedean kita itu ketika kita memulai review sangat pedelah ya memiliki alat yang sebagus ini teman-teman Oke seperti ini ya alatnya ya unik sekali mantap ya teman-teman ya untuk memulai video dan ini sudah menghasilkan banyak karya teman-teman dan saya upgrade ke gimbal ya yang elektrik bi-steady tri-axis teman-teman ya saya doakan juga untuk teman-teman jangan berkecil hati jika teman-teman memiliki niat yang sangat kuat ingin menjadi seorang youtuber atau konten kreator mulailah dengan peralatan yang ada dan dengan handphone ya jangan menunggu sempurna baru memulai kita mulai dengan ketidaksempurnaan teman-teman baru kita sempurnakan ketika kita sudah konsisten ya ingat sekali lagi kunci ketika kita ingin berhasil saya belajar dari pendahulu yang sudah sukses yaitu konsisten teman-teman action ya seperti itu teman-teman ya dan saya doakan semoga ketika teman-teman memulai ingin menjadi seorang youtuber dimudahkan untuk niatnya dan segala langkahnya teman-temannya karena ketika kita ingin mulai pasti ada hal banyak kerintangan atau problem ya ketika kita ingin memulai tetapi ketika kita belajar dan sabar pasti kita akan bisa ya dan terbiasa jadi kuncinya kita dipaksa dulu teman-teman untuk memulai setelah kita paksa diri kita untuk membuat video atau editing video pasti semua itu akan terbiasa dan akan menjadi sebuah hobi nah ini bedanya kalau teman-teman sudah menjadi sebuah hobi teman-teman akan menjadi konsisten untuk mengupload sebuah video Oke teman-teman disini saya bukan menggurui ya ingat sekali lagi saya hanya sekedar sharing pengalaman saya ketika saya memulai untuk membuat video ya Oke teman-teman itu saja di video kali ini jangan lupa like comment and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati